Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Beserta didik kelas 8 Yang Bapak banggakan Apa kabarnya Semoga selalu dalam keadaan Sehat walafiat Amin amin ya rabbal alamin Tetap semangat Dalam mengikuti pembelajaran online ini Bertemu kembali Dengan Bapak dalam mata pelajaran Ilmu pengetahuan alam Atau disingkat dengan I-IPA Sebelum kita memulai pelajaran kali ini Kita buka bersama-sama Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim Pada pertemuan K23 ini Bapak akan menyampaikan Materi tentang Gangguan dan kelainan Pada sistem peradaran darah Manusia Adapun tujuan pembelajarannya Adalah Peserta didik Diharapkan Mampu Menjelaskan Gangguan dan kelainan Pada sistem peradaran darah Manusia Gangguan dan kelainan Pada sistem peradaran darah Manusia Sistem peradaran darah Dapat mengalami Gangguan atau kelainan Sehingga akan menghambat Suplai oksigen Dan nutrisi Dalam tubuh Gangguan tersebut Dapat disebabkan oleh Beberapa faktor Misalnya Karena pola hidup Yang tidak sehat Atau karena Impeksi mikroorganisme Adapun gangguan dan kelainan Pada sistem peradaran darah Manusia Yang pertama adalah Jantung koroner Penyakit jantung koroner Terjadi ketika Pembuluh darah Arteri koronaria Yang masuk darah Ke jantung Mengalami penyempitan Akibat penumpukan Koresterol Atau jat lainnya Gejala dari penyakit jantung koroner Antara lain Nyeri di bagian dada Sakit di bagian lengan Pundak Leher Dan punggung Serta sesak Napas Penumpukan koras telur Tersebut Akan membentuk Yang namanya Plak Ketika plak Semakin menumpuk Akan menyumbat Aliran darah Akibatnya Jantung tidak memperoleh Pasukan oksigen Atau nutrisi penting Lainnya Sehingga sel-sel otot Otot-otot jantung Dapat mengalami Kematian Kondisi ini Mengakibatkan Kontraksi otot Jantung tidak dapat Berlangsung normal Atau bahkan Bisa berhenti Berkontraksi Penyakit jantung koroner Dapat dicegah Dengan menarapkan Pola hidup sehat Seperti berikut Yang pertama Menarapkan pola makan sehat Yang kedua Menghentikan kebiasaan merokok Yang ketiga Menghindari stres Yang keempat Beralaga secara teratur Yang kelima Tidak mengkonsumsi Minuman beralkohol Yang keenam Mengkonsumsi Antioksidan Antioksidan Nah bisa kalian lihat Pada gambar Di sampingnya Bentuk jantung yang normal Dengan yang Tidak normal Adanya plek Adanya penumpukan Yang kedua Yaitu struk Struk adalah Kondisi yang terjadi Ketika Pasokan darah Ke otak Terputus Akibat Penyumbatan Atau pecahnya Pembuluh darah Sehingga terjadi Kematian Sel-sel Pada sebagian Area Di otak Struk Dapat dicegah Melalui yang namanya Penerapan pola Hidup Sehat Risiko Mengalami struk Akan berkurang Jika terbiasa Mengkonsumsi Makanan sehat Berolahaga Secara teratur Tidak merokok Dan tidak Mengkonsumsi Minuman Beralkohol Berusaha Menurunkan Kada korester Dan tekanan darah Tinggi Dengan obat-obatan Juga bisa Mengurangi Yang namanya Risiko Terkena Struk Tadinya Yang ketiga Gangguan Atau kelainan Pada sistem Peradaran Darah Manusia Adalah Farises Farises Merupakan Pelebaran Pembulu balik Atau pena Farises Biasanya Terjadi Di kaki Terutama Di bagian Betis Farises Yang terjadi Di sekitar Anus Disebut dengan Embain Farises Dan Embain Terjadi Karena Katup Katup Pada Pembulu balik Tidak dapat Menutup Dengan Sempurna Dan Lemahnya Dinding Pembulu Darah Farises Dan Embain Yang sudah Parah Perlu Ditangani Melalui Yang namanya Operasi Farises Dapat Dicegah Dengan Beberapa Cara Misalnya Menghindari Berdiri Atau Duduk Terlalu Lama Tidak Terlalu Sering Menggunakan Sepatu Berhak Tinggi Dan Menghindari Berat Badan Berlebih Cara Mencegah Penyakit Embain Itu Menghindari Mengejan Saat Buang Air Besar Dan Memperbanyak Mengkonsumsi Makanan Berserat Buah Dan Sayuran Yang Keempat Adalah Hipertensi Hipertensi Diakibatkan oleh Tekanan Darah Yang Tinggi Di Dalam Arteri Hipertensi Atau Tekanan Darah Tinggi Terjadi Apabila Nilai Ambang Tekanan Sistolik Antara 140 Sampai 200 Millimeter Hagi Atau Lebih Dan Nilai Ambang Tekanan Diastolik Antara 90 Sampai 110 Millimeter Hagi Atau Lebih Gejala Hipertensi Yaitu Sakit Kepala Napas Pendek Dan Penglihatan Kabur Penyebab Penyakit Ini Berkaitan Dengan Umur Kegemukan Dan Faktor Keturunan Jadi Ada Faktor Keturunan Selain Itu Hipertensi Ini Memang Tidak Bisa Disembuhkan Tetapi Dapat Dikontrol Melalui Penarapan Pola Hidup Sehat Contoh Pola Hidup Sehat Yang Harus Dilakukan Yaitu Dia Terendah Garam Dan Rendah Lemak Tidak Mengkonsumsi Minuman Beralkohol Tidak Merokok Berolahraga Secara Teratur Serta Istirahat Yang Cukup Hipotensi Merupakan Kebalikan Dari Hipertensi Yaitu Kondisi Tekanan Darah Yang Rendah Hipotensi Terjadi Jika Tekanan Darah Kurang Dari 120 Per 80 Millimeter Hagi Gejala Dari Hipotensi Yaitu Pusing Lemas Pandangan Kabur Nampas Pendek Keringat Dingin Pucat Dan Mual Penyakit Sipotensi Dapat Dicegah Melalui Beberapa Cara Yaitu Minum Air Putih 8-10 Gelas Setiap Hari Mengkonsum Mengkonsumsi Makan Mengandung Cukup Garam Dan Berolah Laga Ringan Secara Teratur Yang Kelima Penyakit Dari Gangguan Sistem Peradaran Darah Pada Manusia Adalah Sklerosis Adalah Penyakit Mengarasan Pembulu Nadi Atau Arteri Dengan Pertambahan Usia Dinding Arteri Kehilangan Elastisitasnya Karena Adanya Penimbunan Jat Kapur Keadaan Ini Disebut Dengan Arterokorosis Hilangnya Elastisitas Juga Dapat Terjadi Karena Adanya Penumpukan Koresterol Keadaan Ini Disebut Dengan Ateros Kerosis Arterios Sekorosis Dan Aterokorosis Dapat Mengibatkan Hal-hal Berikut Yang Pertama Kekurangan Oksigen Pada Organ-organ Tertentu Meningkatkan Tekanan Darah Secara Keseluruhan Yang Ketiga Penumpungan Lemak Di Arteri Koronar Dapat Menghambat Adilan Sel-sel Darah Yang Keenam Penyakit Gangguan Pada Sistem Peredaran Darah Manusia Adalah Anemia Anemia Atau Kurang Darah Adalah Kondisi Jumlah Sel Darah Merah Atau Hemoglobin Protein Pembawa Oksigen Dalam Sel Darah Merah Berada Di Bawah Normal Anemia Dapat Disebabkan Oleh Beberapa Faktor Sebagai Berikut Yang Pertama Kehilangan Banyak Darah Yang Kedua Gangguan Pembentukan Darah Yang Ketiga Ada Gangguan Dan Kerusakan Pada Sumsum Tulang Sehingga Pembentukan Sel Darah Merah Elitrosit Terhambat Yang Kempat Penghancuran Sel Darah Merah Yang Terlalu Cepat Dan Banyak Misal Karena Malaria Anemia Dapat Dicegah Dengan Cara Mengonsumsi Makanan Yang Mengandung Jat Besi Bergisi Dan Mengkonsumsi Suplemen Penambah Jat Besi Berikut Ini Perbandingan Sel Darah Merah Yang Normal Dan Sel Darah Merah Yang Mengalami Anemia Nah Ini Adalah Bisa Kalian Lihat Bahwa Jumlah Sel Darah Merah Pada Yang Normal Itu Lebih Banyak Daripada Jumlah Sel Darah Merah Orang Yang Mengalami Anemia Yang Namanya Anemia Berarti Tadi Adalah Kekurangan Sel Darah Merah Nah Jadi Ada Enam Gangguan Atau Kelainan Pada Pada Sistem Perdarahan Sistem Perdarahan Darah Manusia Yang Pertama Tadi Ada Jantung Koroner Yang Kedua Ada Stroke Yang Tiga Ada Parises Yang Kampat Ada Hipotensi Dan Hipotensi Yang Kelima Ada Sklerosis Yang Keenam Adalah Anemia Demikianlah Materi Kali ini Yang dapat Bapak Sampaikan Kurang Lebihnya Bapak Mohon Maaf Semoga Apa Yang Bapak Sampaikan Ini Bermanfaat Bagi Kalian Nantinya Kita Tutup Pembelajaran Kali Ini Dengan Membaca Alhamdallah Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih